Halo guys, balik lagi sama gue Destony, nah pada konten PB kali ini gue mau ngebahas tentang Zeri guys, campain baru yang udah ada di server PB guys. Nah sebelum gue bahas skill-skillnya, gue kasih tau dulu sedikit info tentang si Zeri ini. Nah jadi buat kalian yang biasanya suka tanya, kapan rilisnya bang? Kalau dari info yang gue dapet kemarin, harusnya sih rilisnya tuh tar tanggal 24 ya guys. Kalau ada beda pun, itu biasanya cuma sehari aja, karena perbedaan timezone doang. Nah terus si Zeri ini merupakan champion marksman, yang udah jelas banget lane-nya itu di dragon lane guys. Buat skinnya nanti Zeri bakal dapetin skin project, yang eksklusif buat VR dan gak ada di versi PC. Dan karena gue gak nge-review skin, jadi kalian bisa cari aja di Youtube kalau kalian penasaran sama skinnya. Nah langsung aja kita masuk ke skill-skillnya Zeri guys. Nah yang paling pertama itu ada skill pasifnya Zeri guys. Simpel aja, jadi setiap kali Zeri nge-attack shield, itu Zeri juga bakal dapetin shield plus tambah moment speed. Nah dan kalau menurut gue, ini pasif yang bagus banget ya. Soalnya Zeri ini kan di dragon lane ya, jadi bakal sering banget lah ketemu support yang punya skill shield. Yang bakal bikin pasifnya si Zeri ini bakal sering banget aktif pas lagi laning guys. Nah terus buat skill satunya Zeri guys. Ini nih yang bikin Zeri itu unik guys. Jadi basic attack Zeri itu kayak skill shop gini guys. Nah tinggal kalian arahin aja nih analog attacknya, terus Zeri itu bakal nyerang ke arah yang kalian pilih. Walaupun lagi gak ada musuh sekalipun. Jadi serasa main game APS guys, karena attacknya itu harus kalian aim sendiri. Nah terus batas attack speed Zeri itu cuma sampai 1,5 guys. Dan buat kalian yang belum tau, jadi ini lebih rendah daripada batas attack speed yang normal ya guys. Karena normalnya itu batas attack speed champion itu 2,5 guys. Ini gue gak tau kenapa dibatasi kayak gitu, mungkin karena basic attack Zeri ini kan beda ya sama campian biasa. Jadi dibatasi gitu biar gak terlalu OP. Atau kalau kalian ada punya pendapat lain bisa langsung komen aja guys. Nah cuma walaupun dibatasi sampai 1,5 doang, tapi kalau misalnya ada kelebihan attack speed di Zeri itu bakal langsung otomatis diubah jadi attack damage. Jadi abis agak rugi-rugi amat lah kalau misalnya kalian beli attack speed di Zeri guys. Nah tadi itu skill pasifnya doang, sekarang skill aktifnya dari skill 1 ini. Kalau diaktifin, Zeri bakal nembakin listrik kayak gini guys. Nah ini bakal ngasih magic damage plus nge-slow musuh yang kena guys. Ya emang keliatan simpel banget, tapi menurut gue ini bakal berguna buat kalian ngeharas campian musuh pas landing. Ataupun bisa kalian pakai buat last hit sama clear wave biar lebih cepat. Nah terus buat skill 2 nya Zeri guys. Zeri bakal nembakin skill shot jarang jauh kayak gini guys. Nah skill ini bakal ngasih magic damage plus nge-slow musuh yang kena. Efeknya sih mirip banget sama skill 1, cuma jenis pelurunya aja yang beda sih. Nah tapi nih, ada tapi-nya nih. Kalau skill 2 ini kalian pakai ke tembok itu jarak skill 2 bakal jadi makin panjang, damage-nya jadi area, terus damage-nya itu juga naik jauh banget. Nih dari yang cuma 51 jadi 102, 2 kali lipat anjir. Jadi kalau skill 2 nya Zeri ini mau maksimal, kalian wajib pintar sih makainya ya. Nah kalau tips dari gua sih simple aja guys. Pakai aja ke tembok-tembok yang ada di objektif kayak baron atau dragon. Nih kalau kalian jarang perhatiin mungkin gak sadar ya. Kalau di deket baron sama dragon itu ada banyak banget tembok yang bagus buat Zeri pakai skill 2 nya ini nih. Nih gua kasih sedikit contoh aja nih. Nih yang pertama ini kalau posisi kalian di belakang pit. Itu kalau musuhnya pada ngumpul di dalam pit, ya pakai aja dari belakang tembok kayak gini guys. Dan karena tempatnya yang sempit, jadi harusnya mudah banget kenanya kalau musuh pada ngumpul di dalam pit dragon atau boom baron guys. Nah dan kalau musuhnya pada ngumpul di luar pit, itu kalian bisa pakai tembok yang ini guys. Dari sini harusnya bisa kena banyak tuh kalau misalnya musuh pada ngumpul di luar pit dragon atau boom baron. Nah dan kalau misalnya posisinya kita balik, kalian bisa pakai skill 2 dari balik tembok yang ini guys. Harusnya bisa kena banyak kalau musuh pada ngumpul buat dragon atau boom baron. Atau bisa dari arah bawah juga nih. Jadi harusnya gak susah banget lah cari posisi yang bagus buat skill 2-nya Zeri guys. Next itu ada skill 3-nya Zeri guys. Kalau diaktifin itu Zeri bakal nge-dash kecil kayak gini nih. Nah tapi kalau dipakai ke tembok itu dash-nya bakal jadi setembok kayak gini guys. Gak peduli mau temboknya besar atau kecil, itu bakal dilewatin semua. Nah terus habis pakai skill ini, itu Zeri juga bakal dapet efek bonus nih. Efeknya itu 3 BC attack Zeri yang selanjutnya bakal nembus musuh guys. Dan tembusnya itu sampai habis ya. Jadi mau ada 1 atau 5 musuh di dalam jarak attacknya Zeri, itu semuanya bakal kena damage. Nah dan terus buat efek terakhirnya, BC attack Zeri ke champion itu bakal ngurangin cooldown skill 3 ini sebanyak 1 detik guys. Jadi kalau kalian nyari edisi yang bisa di dash sana sini, ini Zeri buah rasa cocok banget sih buat kalian. Dan yang terakhir itu ada skill ultimate-nya Zeri guys. Nah buah ultimate-nya, Zeri bakal ngeledakin listrik yang bakal ngasih damage area kayak gini guys. Dan kalau misalnya kena champion, itu Zeri bakal masuk dalam mode overcharge. Nah dan kalau udah masuk ke mode overcharge, itu Zeri bakal dapetin tambahan attack speed, tambah magic damage pada BC attacknya Zeri, dan juga BC attacknya Zeri itu jadi bisa nyebar kayak gini guys. Selain itu, casting BC attack Zeri itu bakal jadi lebih cepat. Atau simpelnya Zeri itu jadi bisa ngehit dengan lebih cepat. Terus apa bedanya sama attack speed bang? Nah jadi batas attack speed Zeri yang awalnya 1,5 ini bisa naik sedikit jadi 1,6 kayak gini guys. Jadi sebelum gue ulti, itu masih 1,5. Abis gue ulti, itu jadi 1,6 kayak gini. Nah itu aja gue... Eh, dan ada 1 efek lagi nih. Lupa gue anjir. Ribet emang nih champion. Jadi pas Zeri ngeluti itu, Zeri juga bakal dapetin 8 stack hypercharge per champion yang kena guys. Nah tiap stacknya itu bakal ngasih tambahan 1% movement speed ke Zeri guys. Dan BC attack sama skill Zeri itu juga bisa buat nambahin stack hypercharge ini. Jadi kalau kalian masih bingung, ini gue bikin simpel aja. Karena ultimate-nya Zeri ini emang bikin bingung guys. Jadi abis Zeri ngeluti, kalau kena champion, Zeri itu bakal dapetin 2 jenis buffless. Yang pertama itu overcharge. Buff yang ini ngasih attack speed, bonus damage, dan juga bikin BC attack jadi bisa nyebar guys. Nah dan buat buff yang kedua itu ada hypercharge. Buff yang ini ngasih tambahan attack speed, biar larinya Zeri itu makin kencang aja guys. Nah itu aja buat penjelasan skillnya Zeri guys. Gue harap ini cukup mudah buat dipahami ya guys. Atau kalau kalian masih ada yang bingung, bisa langsung tanya aja lewat komen. Dan ingat kalau ini masih di server PBE. Jadi selalu ada kemungkinan kalau nanti masuk ke server global, bisa aja ada yang diubah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.